Selamat datang di channel Wongdeso Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng Agar kalian ke ketinggalan video-video saya yang terbaru Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Di Wongdeso Youtube channel Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Dimudahkan segala urusannya Dan dilancarkan Rizkinya, amin Sebelumnya saya cakapkan terima kasih Pada yang selalu mendukung channel saya Yang sudah like, komen, dan subscribe Dan bagi yang berusaha menemukan video saya Jangan lupa dukung juga channel ini Agar selalu berkembang Salahnya tinggal like, komen, dan subscribe Oke pada hari ini Saya masih berada di Lingkungan belakang kantor BPP Ketamatan Kaliwiro Yang acaranya hari ini Kita mau Menanam timun Nah jadi Di belakang sudah terlihat Sedang dipersiapkan lahannya Nah Yang perlu diketahui adalah Bahwa untuk setiap Kita menanam tanaman apapun Kita harus Mengetahui PH Atau Asaman tanahnya Nah Apa yang akan dilakukan Untuk mengetahui Atau mengukur PH nya Kita bisa menggunakan Alat ukur PH meter Atau kalau Cara yang sangat sederhana Bisa menggunakan Potongan Punyit Nah Pada kesempatan Kali ini Saya akan menunjukkan Bagaimana Cara Mengukur PH tanah Menggunakan PH meter Semoga video kali ini Bermanfaat Saksikan terus Dari awal Sampai akhir Ini lahan yang akan Digunakan Untuk Budidaya Timun Jadi sudah Dipersiapkan Sebagian sudah Ditutup Mulsa Dan sebagian lagi Baru Dicangkul Ini adalah Alat PH meter Atau Ada juga Yang menyebut Dengan PH tester Alat Pengukur PH Atau Keasaman Tanah Nah Ini bentuknya Seperti ini Salah satunya Dan ada Bentuk-bentuk Yang Lain Jadi Disini ada Keterangan Ini untuk Setiap Keasaman Tanah Ada Keterangan Berapa Kebutuhan Untuk setiap Kapur Dan lain sebagainya Ini ada ya Nah Ini alatnya Kemudian Di bagian Atas Ini Di bagian Atasnya Bayang Nah Ini Di bagian Sini Ada Indikator Atau Jarum Yang Nanti Menunjukkan Angka-angka Ya Dari Tiga setengah Sampai Delapan Jadi Jadi yang Yang perlu Diketahui Dan Wajib Diketahui Bahwa Alat yang Normal Ini Sebelum Dipakai Harus Jarum Menunjukkan Angka Tujuh Jadi Jadi Ketika Alat itu Jarumnya Tidak Menunjukkan Angka Tujuh Artinya Alat itu Sudah Terusak Atau Perlu Dikalibrasi Kembali Nah Jadi Setelah Nanti Digunakan Untuk Mau Kepihar Di Tanah Baru Jarum Itu Akan Bergerak Ini Satu Hal Yang Sangat Penting Dan Wajib Diketahui Oke Kita Lanjut Untuk Mengukur PH Tanah Lahan Yang Mau Digunakan Untuk Menanam Timun Oke Langsung Saja Kita Akan Coba Tes Keasaman Tanahnya Disini Ini Masih Di Angka 7 Oke Kita Akan Langsung Coba Ukur PH Tanahnya Yang Sedang Diolah Ini Jadi Ini Alatnya Masih Jarum Masih Menunjukkan Angka 7 Pak Kita Taruh Disini Dan Ditunggu 5 Menit Setelah 5 Menit Kita Coba Lihat Berapa Angkanya Yang Ditunjukkan Menolah Jarum Ada Di Angka 6 Kita Coba Di Titik Yang Lain Pak Lancap Ini Oke Ini Dititik Yang Lain 6 Sekian Artinya Tanah Ini Sudah Memenuhi Sarat Tumbuh Untuk Tanaman Ketimun Demikian Tadi Video Singkat Dari Saya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh